Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel aku Nadia Dandik Johnston nah sekarang hari Sabtu pagi waktu di Seattle dan hari ini adalah hari Sabtu so kita mau ngabisin waktu ke Forks dan nanti aku akan tunjukin ke kalian kayak gimana sih museum Twilight di sana terus kayak gimana sih traksnya Bella hmm kita tonton terus ya sampai akhir jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa di subscribe yang belum karena aku bakalan sharing semua hal yang aku lakuin di Amerika apa aja dan macem-macem deh nanti kalian bisa juga request di komen di bawah so ya make sure to keep on watching guys sebelumnya aku mau update ke kalian ya gimana cuaca pagi ini hmm kita lihat ya jadi beginilah cuaca pagi ini guys tuh hujan mendung hmm mudah-mudahan nanti kalau udah sampai di Forks which is tiga jaman perjalanan di sana nggak hujannya deres banget ya karena kita tahu kan Forks itu salah satu town yang sering hujan juga di Washington ini tuh so kita berdoa aja hi guys kita baru habis beli Starbucks seperti biasa aku matcha fraps dan Nick ini eh 100% coffee aja dan semoga sampai Forks hujannya berhenti ya aduh ini hujannya awet juga ternyata hmm enjoying matcha with a rain guys disini viewnya bagus banget tapi sayang hujannya deresnya minta ampun kita akan mengelewati jembatan itu dan sebelah sana itu lautan ya dan sebelah sana juga lautan jadi kita ngelewati kayak lautan gitu wah tapi itu airnya dingin banget guys di laut i bet by the way disini pohon-pohonnya masih ada beberapa yang kuning itu bekas fall musim gugur kemarin it's ready dan sekarang kita lanjut guys aku senangin kalau road trip gitu ini disini pohonnya tuh bagus-bagus banget ya pohon Christmas lah ya sedangkan kalau di Bali lihatnya pohon kelapa tapi kangen juga sih sama tropical vibes wow bagus sih ya jalanannya kayak di film-film kalian setuju nggak? nah disini kalau cuacanya buruk hujan terus ada angin jadi mobilnya tuh kayak keluar asap gitu panjang banget dan juga dingin banget guys jadi ini adalah salah satu air dari lautan bagus banget nggak sabar nih untuk summer jadi bisa nikmati keluar ya dan disini tuh sistemnya kita bayar sendiri gitu pakai kartu disitu dan ngisi sendiri ya gitu aja dan kita lagi perjalanan kurang lebih masih jauh ya 2 jaman kita ngelewatin jembatan lagi dan kanan kiri itu lautan dan cuacanya makin buruk makin kesini so sad ya aduh ini kalau nggak mendung bagus banget ya guys jadi viewnya tuh sepanjang jalan tuh bagus banget jadi nggak kerasa ya meskipun dalam perjalanan tuh 3 sampai 4 jam betah gitu oh oh this is snow park last night i was looking at it said there was supposed to be nice snow in this area oh no aku mau pipis dulu aduh kebelet banget tuh disitu dan sebelah sini ada anjing dong sendiri ampun kasihan banget jadi disini tuh hal yang lumlah ya guys hal yang biasa mereka ninggalin papisnya di dalam mobil guys berhubung kita lagi stop di store dan aku baru habis baru habis pipis aku jadinya pengen beli snack disini kita lihat yuk snack apa yang aku beli ini tuh ada muffin ini enak banget dan 2,49 dolar dan sebelah sini ada another snack dan ini tuh donut guys donut holes chocolate ini harganya 3,29 atau sekitar 60-70 ribuan apa ya beli apa ya beli apa ya ini harga-harga rotinya 2,2 ini ada waffle 1,19 mil you got this you got this oh nick ngambil yang ini dan aku masih bingung mau ngambil yang mana mungkin kita lihat sebelah sini ada apa oh sini ada another bakery juga hmm nope why dan sebelah sini ada cake gitu wow ini ini gede banget cake slice nya ini raspberry tango ini gede banget nih guys oh my god kita lihat sebelah sini yuk oh disini dia ada lebih kayak sandwich dan juga beberapa pasta gitu mungkin ini atau ini mungkin ini atau ini jadi disini kalau mau belanja salah satu yang ada disini pastanya kita bisa nyobain tuh seru banget ya jadi kita bisa nggak nyesel gitu loh belinya kalau kita udah nyobain rasanya disini banyak ada lampu-lampu Christmas dan sekarang kita lanjut perjalanannya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di jalan-jalan di pinggir-pinggir itu tadi ada es gitu banyak banget tuh aisnya banyak banget di pinggir jalan gila ini pasti dingin banget nih itu guys makin kesini makin banyak aisnya gila di luar nih pasti dingin banget nih dan kita belum sampai forks mungkin sekitar 30 menitan tapi FYI ini saljunya dia gak gak fresh ya jadi dia udah kayak bentuk es gitu bener-bener es kayak es yang dari kulkas modelan ini gitu lah sebentar lagi kita sampai forks sekitar 4 sampai 5 menitan dan yeay cuaca hari ini cerah tapi sedikit rintik-rintik dan semoga aman-aman aja dan itu dia forksign the city of forks welcome hi guys welcome to forks cuacanya cerah alhamdulillah seneng deh ntar lagi kita sampai di museumnya dan ini adalah small townnya forks sebenernya forks ini gak besar sih it's so beautiful hi guys kita udah sampai nih di museumnya twilight dan ntar lagi mau masuk itu dia tempatnya dan masih open by the way ini tutupnya lagi 40 menitan so ya stay continuous ya it's exactly Kristen Stewart's size shape and measurements when she was 17 and played Bella in Twilight so you're actually looking at Kristen Stewart in Bella's costume in 2010 I mean 2010 2008 5'5 102 lb and 00 lucky jeans tiny little thing you'll see that we have white mannequins and silver mannequins the white mannequins are human the silver mannequins are either vampires or werewolves we start you here at Bella's first day of school in Twilight with her bowling shirt iya thank you guys jadi tadi dijelasin ini baju-baju yang dipakai saat film Twilight dan ini jaket yang pertama kali dipakai Bella pas ketemu Edward di hutan masih inget kan kalian nih cuplikan yang ini dan disini macam-macam ya ada punya Bella punya James punya bapaknya Bella Charlie Charlie Swan dan sebelah sini New Moon yang dipakai sama Jacob gila banget akhirnya aku sampai disini dong dan ngeliatin baju-baju yang mereka pakai saat shooting dan itu adalah baju pernikahan Edward and Bella berlumuran darah darah buatannya ini baju yang Bella pakai malam pertama gak sih saat dia jadi pang Vampire dan ini adalah jubah dari Vampire oh my gosh it's so crazy them here dan sebelah sini kayak ada foto-foto gitu terus ada bukunya semua buku dan sebelah sini tempat wedding altar yang dipakai saat Edward and Bella married sebelah sini ada buku-bukunya tuh terus sebelah sini ada gambar-gambar dan juga foto-foto poster Twilight guys sebelah sini ada wedding dressnya Bella saat dia jalan ke altar tapi yang ini gak berlumuran darah yang tadi aku tunjukin baru berlumuran darah sesuai di scan filmnya dan ini ada honeymoon swimnya si Edward Cullen gila it's crazy dan lain-lain alat-alat yang dipakai saat mereka mirip di film dan disini ada posternya dan disini ada Jacob's Bella letter to Bella jadi waktu Jacob kirim surat ke Bella ini dia dong suratnya ya ampun dan berbagai hal tentang Jacob jadi segitu aja jadi segitu aja turnya karena museumnya sih gak gede ya kecil aja hai guys jadi sekian itu aja di museumnya Twilight jadi dia gak kecil karena emang segitu aja gitu cuma nampilin baju-bajunya terus berbagai macam yang mereka pake saat shooting dan sekarang aku mau ke Bella Struck nanti aku akan tunjukin ke kalian kayak gimana sih Bella Strucknya aduh excited banget banget ya view-nya ya Allah dan kita udah sampai yeay itu dia hi guys welcome to Bella Struck jadi ini truck yang dipake sama Bella di film Twilight itu gila aku gak percaya banget aku ada disini dan aku bisa nyentuh langsung oh my gosh nah pas di depannya Bella Trucks ini disini ada store tuh kita bisa belanja minum makan dan juga kalau mau pipis dan disebelah sana itu keliatan kayak ada farm gitu guys kalau keliatan ya disana tuh kayak ada model kambing gitu loh dan the rest of the view bagus banget ya Masya Allah dan di toko ini of course ya ada posternya Bella dan di toko ini of course ya ada posternya Twilight dan kita lihat sebelah sini sebelah sini mungkin kayak kantor gitu nih guys tuh bagus banget disini enak banget cuacanya dingin sih tapi bagus banget ya Allah gak nyangka aku ada disini sekarang disini juga ada kayak ada store gitu oh ini Timber Museum udah tutup open lagi hari Senin di sebelah sini karena kita kesorean sih kesini guys tuh nah disebelah sana itu dia itu itu kayak sejenis apa ya aku bilang ya kayak sejenis kambing gitu kali lucu banget kita udah dalam mobil smile dan tadi surprise banget pas kita masuk ke store itu untuk pipis tapi mereka tapi dia udah mau tutup dan dia letting kita untuk minjam toilet sebentar dan kita lihat di daftar book itu gila banget jadi orang-orang yang bela-belain dong datang ke Forks minapnya semalam just because they wanna see the Bella trucks just because karena mereka mau ngeliat Bella trucks and any other toilet museum dan itu gila banget tapi kita take a drive road trip gitu sekitar 3 jaman dari Seattle dan it's pretty amazing to know dan sekarang kita mau kemana baby what are we going to now eat eat guys kita sekarang mau makan karena lapar banget dari pagi belum makan dan sekarang jam 4 nah jadi sebagai informasi jadi populasi di Forks ini adalah 3850 dan ya kotanya emang kecil jadi kayak small town gitu loh guys dan it's feel like I'm in the movie right now karena orang-orang juga gila banget mau ke Forks ini karena mereka pengen ngerasain ada di dalam movie Twilight it's crazy gitu gila banget ya buat aku aku baru tau kita berdua baru tau ya it's amazing experience for me and Nick dan gak nyangka aja aku bisa kesini alhamdulillah season's greetings guys kita udah sampe di tempat makan mau nyobain Sulis Burger kata Nick ini enak banget di Forks so kita liat ya itu harganya ada yang 10,40 dolar yang 10 dolar 10,50 dan macem-macem kita liat ya aku sama Nick udah rapaan mat malam sekarang udah hampir gelap dan jam baru jam 4.30 tapi hampir gelap hampir maghrib dan kita udah beli makanan which is burger aja biar cepet dan makannya harus di mobil karena mereka gak nyediain untuk makan di tempat gitu selain burger kita juga ordernya ada french fries dan juga onion ring ya setelah ini kita mau langsung balik ke Seattle mau pulang mau istirahat so teman-teman makasih banget loh yang udah nonton jangan lupa di like ya kalau kalian suka video ini dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat nih nge-vlog untuk video-video berikutnya dan juga share ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian tuh pengen liat kayak gimana sih Forks kayak gimana sih museum di Twilight Hi babe say bye bye oke guys makasih banyak ya sekali lagi yang udah nonton I hope you guys have a good day because we are have a good day in Forks bye bye